Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Ada yang masih ingat Yang lama-lama ngaji dengan saya Harusnya masih ada di catatan Walaupun gak ingat, tapi ada di catatan Ada bu di catatan Syarat masuk surga tanpa isab Tujuh Empat dijelaskan oleh Ibn Tamiyah Sumbernya dari Al-Quran Tiga langsung dari hadis Nabi Pertama Mengimani seluruh isi Al-Quran Dan hadis-hadis Nabi tanpa ada satupun yang ditolak atau dibenci Ini syarat pertama Kedua Mengamalkan seluruh yang wajib Yang Allah wajibkan Yang Rasul wajibkan Dan meninggalkan seluruh yang haram-haram Yang Allah haramkan Yang Rasulnya haramkan Ini yang kedua Yang ketiga Mengerjakan amalan-amalan sunnah Mencintai amalan-amalan sunnah Istiqomah mengerjakannya Seumur-umur hidupnya Keempat Meninggalkan sekalian yang makruh-makruh Yang tidak disenangi Oleh Allah dan Rasulnya Dia tinggalkan Dosa-dosa kecil dia tinggalkan Oh Kalau dosa kecil aja dia tinggalkan Gimana dengan dosa besar Ini baru empat ya Dari yang empat ini aja Kira-kira Bapak Ibu Bisa masuk level gak nih Masuk level gak Allah jujur aja lah Enggak 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 masuk Termasuk saya yang bicara Enggak masuk Lihat yang pertama tadi Yang pertama tadi Apa tadi Mengimani seluruh isi Al-Quran Hadis oke nih kita masuk nih InsyaAllah Tidak ada yang kita benci Tidak ada yang kita tolak Yang kedua Ya Mengerjakan semua yang Wajib-wajib oleh Allah Oleh Rasulnya diwajibkan Dikerjakan semua Kemudian meninggalkan Semua yang diharamkan oleh Allah Dan Oleh Rasulnya Yang ketiga Semua amalan sunnah Kita cintai Dan mana yang kita bisa lakukan Kita istiqomah mengerjakannya Yang keempat Seluruh Dosa-dosa kecil Dan yang makru-makruh Benar-benar dijauhi Semampunya Jujur aja Kalau saya pribadi Saya udah gugur pak Ibu Saya udah gugur di nomor tiga Nomor empat Gimana kira-kira bapak ibu Sama Sama Berarti satu lifting kita Tapi kira-kira Menyempurnakan yang ketiga keempat ini Mustahil gak Enggak Akan ada manusia yang sanggup Nah Yang kelima Ke enam Ketujuh Itu ada dalam hadis Yang kelimanya Enggak percaya Dengan yang namanya Keyakinan sial Rumah sial Anak sial Nomor sial Angka sial Hari sial Ya Yang kedua Pantang minta Di rukiah Enggak mau Di rukiah Jadi Kalau orangnya Masih minta dirinya Di rukiah Itu enggak termasuk Yang bisa masuk surga Tanpa isap Tapi dia akan tetap Masuk surga Dengan hisap Kayaknya itu kelas-kelas kita Saya kalau sakit-sakit Saya minta istri saya Tolong dong rukiahin Udah Dia mulai merukiah Istri saya Ya Asik pak Enak di rukiah itu Nyaman setelah itu Enak ringan Padahal merukiah diri sendiri Saya bisa Tapi kadang-kadang Manja dengan istri Nah istri juga Manja dengan suami Minta dirukiah Iya kan Sah-sah saja Cuma Yang sebaik-baiknya Adalah rukiah diri sendiri Ini hadis Sering disalah artikan Seolah-olah Kalau minta dirukiah Enggak akan masuk surga Salah Yang benar adalah Tidak masuk surga Tanpa hisap Tidak termasuk Di antara golongan Yang bisa Masuk surga Tanpa hisap Harusnya kan Disempurnakan Saratnya 77 itu dong Lengkapi Jangan hanya Gara-gara yang satu itu Merasa udah layak Masuk surga Tanpa hisap Sementara Inten sendiri Ahli hisap Ya Yang ke Yang ketujuh Yang ketujuh Adalah Tidak mau berobat Dengan menggunakan Kai Tidak mau berobat Dengan menggunakan Kai Apa itu Kai? Besi Yang dipanaskan Para ulama zaman sekarang Mengembangkan Makna Kai Sama dengan Semua yang menggunakan Listrik Termasuk operasi Dimasukkan ke dalam Bab Kai Operasi-operasi Kemoterapi Apa namanya Menggunakan Jasa laser Dan segala macamnya Ini termasuk Hitungan Kai Oke Bapak Ibu Tujuh ini Tujuh Inilah orang-orang Yang masuk surga Tanpa hisap Terima kasih